bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar seluruh siswa siswi SMP Negeri 1 Balenda khususnya kelas 7 kita jumpa lagi dalam pembelajaran KBN live streaming untuk hari ini untuk pembelajaran kali ini sebelum dimulai padahal ini akan coba mengulang kembali pembelajaran yang minggu kemarin tentang asmolusnya mengingatkan kembali tugasnya yang belum baik itu pengetahuan maupun keterampilan silahkan di upload di GCR banyak yang menanyakan kemarin ketika tugas keterampilan berarti harus dijelaskan lagi secara rinci itu berupa pilihan pilihan pertama bisa berupa video ceramah jadi videonya itu direkam lalu yang apa saja direkam terus di upload ke GCR kalau tidak bisa karena terlalu besar di upload ke youtube sendiri atau ke drive kemudian linknya baru di uploadkan ke GCR pelajaran PIBP itu pilihan pertama ceramah pilihan kedua bisa juga puisi sama itu juga video ya ketika membacakan puisi puisinya bisa mengambil dari yang sudah jadi atau baru yang penting berkaitan dengan tema asmaul husna bisa juga yang ketiga berupa artikel bisa tulis tangan bisa juga diketik yang berkaitan dengan asmaul husna yang keempat bisa juga berupa poster baik berupa digambar kemudian nanti dipotokan upload ke GCR ataupun digital posternya boleh pilihan kelima itu bisa berupa nyanyian jadi vokal lagunya bisa dari youtube atau bisa bikin sendiri jadi itu berupa pilihan tidak bisa semuanya repot jadi tergantung kemampuan bakat dan minatnya ada yang sama senang nyanyi oke pilih saja yang nyanyi berarti jadi semuanya berkaitan dengan tema asmaul husna baik untuk yang tampil atau judul untuk materi sekarang kita akan melihat powerpoint berikut ini nah baik bismillah disitu kita kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan bismillah dan juga kita jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar kita berdoa sama-sama sebagaimana yang sudah diajarkan pada waktu kemarin berdoa dulu berdoa dikaya memahami makna selesnya kebaikan itu sekali maka insya Allah nanti di hari kiamat dicap oleh Allah sebagai orang yang jujur seperti hanya kalau ada yang lewat kemudian bawa bala-bala satu apakah itu disebut tukang bala-bala tidak ya tentu tidak kalau bawa bala-balanya banyak sabaskom nah kita akan menyangka bahwa dia itu jualan bala-bala tukang bala-bala karena bawaannya banyak demikian pula perilaku jujur kita kalau hanya sekali ya tidak akan dicap nanti di hari kiamat tetapi kalau kita terbiasa beberapa kali kita membiasakan jujur 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 maka akan dicap oleh Allah subhanahu atau sebagai orang yang jujur berikutnya hadisnya terusannya wa'iyakum wal-kazibah dan jauhilah dusta atau bohong nah ini lawannya jujur imnal-kazibah yahdi ilal-fujur sesungguhnya dusta atau bohong itu menunjukkan kepada kejelekan atau kejahatan wa'iyakum wal-kazibah yahdi ilan-nar dan sesungguhnya kejelekan atau kejahatan itu akan menunjukkan kepada neraka dan seseorang yang terus menerus bohong karena biasanya kalau satu kebohongan itu harus tutupi dengan kebohongan berikutnya maka nanti di hari kiamat akan dicap cap taranglah belum dicap tukang bohong tuh kira-kira kita mau dicap yang mana nanti di hari kiamat antara dua itu yah kalau tidak dicap tukang jujur tukang bohong kita yang mana mau ala ya cap misalkan rada bohongnya seetik ini capnya gak ada yah di antara dua itu silahkan pilih jadi dari sekarang kita biasakan untuk jujur yah apapun kondisinya Islam memerintahkan supaya jujur nah ada pertanyaan padanya tadi sudah dicek pak apakah ada kondisi tertentu dimana seseorang itu boleh tidak jujur itu bagus pertanyaannya dari siswa yah tapi padanya tapi lupa namanya siapa nah ternyata boleh dalam kondisi tertentu seseorang tidak jujur buku mengatakan kondisinya pertama dalam kondisi darurat kalau kita jujur akan membahayakan orang lain contoh ayah nudongkap kabumi ada yang datang ke rumah terus dia bawa golok yah sambil diacungkan goloknya terus membuka pintu bertanya kepada kita dimana bapak kamu sambil ngacungkan golok apakah kita harus jujur misalnya oh bapak ma ayah dilebet mengakabung itu nyujur bobo di kamar apakah seperti itu oh jangan karena itu nanti akan membahayakan disitu boleh kita aduh itu ayah bapak karena kita tahu bahwa itu akan mengancam keselamatan ya membahayakan nah pada kondisi seperti itu boleh tidak jujur yah kalau kira-kira membahayakan untuk berikutnya boleh juga tidak jujur itu kalau ketika kita jujur akan menyakiti orang lain menyakiti hati orang lain contoh sudah capek-capek masak kemudian disuguhkan kepada kita kumangnya masak merawas nah kalau kita mengatakan yang sebenarnya karena memang masaknya tidak enak wah ini jujur ya tidak enak kira-kira bagaimana mungkin akan menyakiti hati orang yang masak jadi pada saat itu boleh ya tidak jujur untuk menyenangkan atau menyakiti supaya tidak menyakiti hati orang yang masak rawas tapi selain dari dua kondisi tersebut maka itu tidak boleh tidak boleh bohong harus jujur paham ya bagus itu pertanyaannya kita lanjutkan yang berikutnya dan jujur ini juga merupakan salah satu sifat wajib bagi rasul ya empat sedik berikutnya nah materi yang kedua yaitu amanah amanah itu artinya dapat dipercaya ya hadisnya ada al-Quran juga bisa dilihat itu dalam tayangan ada di buku paket kita fokus saja ke hadisnya setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu oh ya jadi kita juga sebetulnya pemimpin bagai diri kita sendiri ya kita coba ke tayangan berikutnya nah disini kita akan lihat nih yang pertama amanah terhadap Allah amanah terhadap Allah itu yaitu kita sudah berjanji ketika kita dulu di alam arwah kita sudah ditanya oleh Allah alastu birobikum bukankah aku ini adalah Tuhanmu kita kita waktu itu menjawab bala sahid nah benar saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku itu ketika di alam arwah ya ditanya dan kita sudah siap ketika kita mau diturunkan ke dunia dilahirkan oleh orang tua ketika di alam arwah kita ditanya itulah yang disebut dengan perjanjian pertama kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah perjanjian keduanya ya itu ketika kita syahadat mengacapkan ashabu'ala ilaha ilallah wa ashabu'ana mahamad rusulullah ya berarti kita memiliki amanah nih dari Allah subhanahu wa ta'ala nah berikutnya amanah terhadap sesama manusia nah ini bentuknya macam-macam bisa berupa omongan tolong sampaikan ya kepada si A bahwa ini ini nah kita diamanahi diserahkan kepercayaan titipan maka kita harus sampaikan apa adanya tanpa dilebihi dan tanpa dikurangi berikutnya contohnya misalnya amanah terhadap sama manusia dititipi barang ya ini nitip ya barang ini tolong sampaikan barangnya tidak kita buka tidak sampaikan saja ya itu apalagi kita ambil atau tidak kita sampaikan barangnya ya berikutnya contohnya yang lain yaitu kedudukan atau tugas kamu diberi tugas sebagai pengelola A misakannya atau sebagai bendahara nah maka amanah dari manusia lainnya kita laksanakan sebaik-baiknya ya bukankah Rasulullah itu memperoleh gelar ketika masih muda memperoleh gelar Al-Amin orang yang dapat dipercaya sehingga ketika terjadi perselisihan untuk menempatkan Hajar Aswad yang hampir terjadi peperangan diantara berbagai kabilah maka Rasulullah yang terpilih dan semua kabilah percaya kepada beliau makanya beliau memperoleh gelar Al-Amin orang yang dapat dipercaya ya yang ketiga baru amanah terhadap diri sendiri yang tadi berkaitan dengan hadis setiap kamu adalah pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya kok amanah terhadap diri sendiri nah padahal ini kasih contoh kita punya tangan ya ini pun adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala mau dibagaimanakan tangannya apakah mau digunakan untuk kebaikan tangannya dipakai untuk hal yang bermapaan atau kita gunakan untuk memukul orang lain ya misalnya berarti kita yang mengaturnya yang menggunakannya apakah tangan itu amanah amanah sebab suatu saat tangan kita bisa tidak berfungsi misalnya ketika tangannya dipalitok misalkannya jatuh tidak bisa digerakkan tuh berarti amanahnya sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau ketika tangan kita misalkan kecelakaan na'udzubillahimindalik sehingga tidak punya tangan lagi atau bahkan yang terakhir ketika kita meninggal dunia maka kita sudah tidak bisa mengerakkan tangan kita lagi jadi tangan ini adalah amanah ya gitu apapun yang ada dalam diri kita semuanya adalah amanah ucapan mulut ya itu semua amanah jadi makanya harus ada yang ketiga amanah terhadap diri sendiri baik berikutnya nah materi yang ketiga istiqomah 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 itu artinya konsisten teguh pendirian ya istiqomah konsisten dalam hal apa tentu saja konsisten dalam hal kebaikan ya dalam beribadah kepada Allah dalam hal-hal yang baik istiqomah setiap hari sebetulnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa istiqomah yaitu ketika kita baca surat apat ya dalam sholat ih dinas sirotul mustakin tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus istiqomah jalan yang konsisten ya gitu nah ini ada ayatnya awzubillahim nasyata muridin innalazina kalu rabbunallahu sumastakamu sumastakamu falah khaufun alaihim walahum yahzanun artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah sumastakamu kemudian mereka istiqomah falah khaufun alaihim walahum yahzanun maka tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak pula bersedih hati tidak ada kekhawatiran akan masa depan dan juga tidak bersedih hati atas apa yang sudah terjadi nah istiqomah istiqomah itu nah nanti di manfaat kita lanjutkan saja dulu nah contoh penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari nah tadi sebetulnya sudah padanya contohkan jujur memberikan uang kembalian meski orang tua lupa menanyakan contoh amanah menyampaikan tugas dari guru kepada teman sekelas tanpa dikurangi atau ditambahkan istiqomah contohnya melaksanakan sholat tepat waktu tadi sudah ya kita lanjutkan nah ini adalah manfaatnya makanya judulnya pun hidup menjadi lebih tenang berarti ketika seseorang jujur amanah istiqomah yang pertama akan lebih tenang hidupnya daripada orang yang tidak jujur daripada orang yang tidak amanah ya gitu kalau istiqomah apakah orang yang tidak istiqomah tidak akan tenang dia juga tidak akan tenang ya karena kunci sukses itu adalah dengan istiqomah misalnya sudah ada di jadwal bahwa di rumah belajar itu setiap badan maghrib sampai isa belajar terus istiqomah tidak terganggu oleh teman yang ngajak main tidak terganggu oleh tayangan-tayangan film di televisi istiqomah terus maka insyaallah dia akan mendapatkan kesuksesan ya jadi istiqomah itu bahkan sangat disenangi oleh subhanahu wa ta'ala amal yang disenangi oleh Allah itu bukan amal yang besar bukan tetapi amal yang istiqomah memberikan infak walaupun hanya seribu rupiah misalkan tetapi dia laksanakan itu tiap hari atau tiap dua hari sekali tetapi terus kontinuitas ya maka itu lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada dia berimpak satu miliar lebih disenangi yang tadi kontinuit baik kita lanjutkan nah ternyata sudah untuk materi jujur istiqomah amanah dan istiqomah sekarang untuk tugas tugasnya itu berbentuk LKPD LKPD ini akan disare oleh Pak Dhani dan Bu Siti nanti ya di grup WA atau di GCR caranya bagaimana cara mengisinya silahkan diisi jawabannya saja ya jawaban saja ditulis di buku tulis atau di kertas lembar kemudian nanti potokan dan file fotonya dikirim ke GCR ya ini untuk tugas yang pengetahuan saja dulu ya untuk tugas yang keterampilan nanti menyusul ya Alhamdulillah nah selesai ya untuk materi PAI BP kelas 7 ini mari kita tutup dengan doa sesudah belajar supaya apa supaya kita terbiasa ya mungkin ada juga yang baru kumahasih doa sesudah belajar yang sudah dibiasakan di SMP Negeri 1 Balena nah untuk sekarang padani akan coba ya doa sesudah belajar yaitu Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdik ashadu Allah ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik robbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina azabannar walhamdulillahi rabbil anamin nah itu saja yang bisa padani sampaikan ya mohon maaf jika ada kekurangan wabila topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allah allah Terima kasih.